Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel Matlab Pada video sebelumnya, kita udah belajar Aturan penjumlahan dan aturan perkalian Dan ini adalah video kaedah pencacahan bagian kedua Pada video ini, kita akan belajar aturan pengisian tempat atau filling slot Oke, langsung aja kita bahas materinya Oke, sekarang kita akan belajar kaedah pencacahan bagian kedua Pada video bagian kedua ini, kita akan belajar aturan pengisian tempat atau filling slot Aturan ini cukup sering teman-teman gunakan Karena cukup banyak permasalahan atau persoalan yang bisa kita selesaikan menggunakan aturan ini Dan ini adalah definisinya Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua Dan seterusnya, hingga KN adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2 kali seterusnya sampai KN Ya, ini pada dasarnya kita menggunakan aturan perkalian teman-teman Oke, biar teman-teman lebih paham Kita coba bahas beberapa contoh soal berikut ini Contoh pertama, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus Untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara Berapakah banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, kita akan menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot Jadi disini yang akan dipilihkan 4 orang Jadi kita sediakan 4 slot, 4 tempat Tempat yang pertama ini untuk menduduki jabatan ketua Kemudian yang kedua ini wakil ketua Tempat ketiga untuk sekretaris Dan tempat keempat bendahara Banyaknya calon pengurus ada 8 anggota Jadi kita akan mengisi slot-slot ini Tempat-tempat ini dengan banyaknya kemungkinan Pertama kita isi bagian ketua Berapa banyak cara kita memilih ketua? Disini kan ada 8 calon 8 calon pengurus Yang semuanya kompeten atau bisa menduduki ketua Jadi untuk ketua Ada sebanyak 8 pilihan teman-teman Atau 8 cara memilih seorang ketua Nah, sekarang untuk wakil ketua Berapa banyak pilihan? Dari 8 anggota 1 anggota kan pasti dipilih sebagai ketua kan? Jadi untuk wakil ketua Gak mungkin 8 lagi Pasti berkurang 1 Karena udah dipilih sebagai ketua Jadi disini Banyaknya pilihan untuk wakil ketua adalah 7 cara Kemudian untuk sekretaris Karena dari 8 udah dipilih 1 sebagai ketua 1 sebagai wakil Maka sisanya Adalah 8 dikurangi 2 Berarti 6 cara 6 cara memilih sekretaris Begitu juga untuk bendahara Karena gak mungkin ada jabatan rangkap disini Dari 8 3 orang udah dipilih sebagai ketua Wakil dan sekretaris Maka untuk bendahara adalah sisanya Yaitu 5 orang pilihan Atau 5 cara memilih Nah jadi berapa banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin Kita gunakan aturan pengisian tempat Kita kalikan semua kemungkinannya teman-teman Jadi ini kita kalikan 8 x 7 x 6 x 5 Ada sebanyak 1680 Susunan tim pengurus yang mungkin Oke gampang ya Nah sekarang kita coba contoh kedua Berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P-I-N-T-A-R Jika Sarat pertama Huruf pertama merupakan huruf vokal Kemudian yang kedua Saratnya Huruf pertama merupakan huruf konsonan Nah sekarang kita selesaikan 2 permasalahan ini Yang pertama adalah Vokal Vokal itu A-I-U-E-O ya Nah pada kata P-I-N-T-A-R Disini vokalnya mana I dan A Oke Jadi disini P-I-N-T-A-R kan ada 6 huruf ya Jadi kita sediakan 6 slot 6 tempat teman-teman Jadi bagian ini berapa banyak cara kita memilih huruf vokal Karena ada 2 I dan A Berarti disini kita isi 2 teman-teman Ada 2 pilihan Dari kata P-I-N-T-A-R huruf vokalnya ada 2 Yaitu I dan A Nah untuk huruf berikutnya Ini gak ada syarat apapun Jadi bebas Mau konsonan Mau vokal boleh Ya Jadi dari 6 ini Udah dipakai 1 kan Udah diambil 1 Jadi disini tinggal 5 Kemudian di bagian ini Udah dipakai 2 Maka tinggal 4 Disini tinggal 3 2 dan 1 Ini kita kalikan aja 2 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Hasilnya adalah 240 Jadi ada 240 kata Untuk permasalahan kedua Huruf yang pertama adalah konsonan Pada kata P-I-N-T-A-R Konsonannya disini ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 konsonan Jadi untuk slot pertama Harus konsonan Maka ada sebanyak 4 pilihan Nah untuk yang berikutnya Slot berikutnya Disini gak ada syarat apapun Jadi dari 6 6 huruf ini Udah diambil 1 Maka tinggal 5 Nah berikutnya Udah diambil 2 Maka tinggal 4 Berikutnya berkurang lagi 3 Disini 2 Dan terakhir 1 Ini kita kalikan 4, 5, 4, 3, 2, 1 Kita kalikan Hasilnya adalah 480 Jadi ada sebanyak 480 kata Yang mungkin disusun Dengan huruf Yang pertama adalah Konsonan Nah sekarang kita lanjut Ke contoh ketiga Contoh ketiga Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Akan dibentuk Bilangan 3 digit Berapakah Banyak bilangan Yang dapat dibentuk Jika Yang pertama Angka-angkanya Boleh berulang Yang kedua Angka-angkanya Tidak boleh berulang Yang ketiga Bilangan ganjil Tidak boleh berulang Yang keempat Bilangan lebih dari 300 Dengan digit berbeda Artinya Tidak boleh berulang Dan yang terakhir Bilangan kurang dari 600 Dengan digit berbeda Artinya Tidak boleh ada digit Yang berulang Oke kita coba Selesaikan satu persatu Kita selesaikan Bagian yang pertama Syaratnya Angka-angkanya Boleh berulang Disini Ada 6 buah Angka Yang bisa kita gunakan Dan bilangan Yang terbentuk Adalah 3 digit Jadi kita siapkan 3 slot Nah Untuk kasus pertama Ini Angkanya boleh berulang Angkanya boleh berulang Misalkan Bilangan yang tersusun Adalah 111 Ini boleh Atau 225 Ini boleh Jadi ada yang berulang Tidak masalah Jadi Untuk yang pertama Ini ratusan Slot yang kedua puluhan Dan slot yang ketiga Satuan Jadi untuk ratusan Berapa banyak cara Disini ada 6 bilangan kan Ada 6 angka kan Jadi ada 6 pilihan Untuk ratusan Nah Untuk puluhan Karena disini boleh berulang Jadi bilangan yang udah digunakan Di ratusan Boleh kita gunakan lagi Jadi disini Tetap 6 Dan untuk satuan Karena boleh berulang Tetap 6 Jadi angka yang udah dipakai Di puluhan dan ratusan Ini boleh kita gunakan lagi Di satuan Ya Maka banyaknya bilangan 3 digit Yang dapat dibentuk Yang boleh berulang Adalah 6 x 6 x 6 Sama dengan 216 Bilangan Nah sekarang bagian yang kedua Angka-angkanya Tidak boleh berulang Disini sama 3 digit juga Ya kita Siapkan 3 slot Untuk ratusan Puluhan Dan satuan Nah untuk ratusan Ada 6 pilihan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 Ada 6 pilihan Nah karena disini tidak boleh berulang Maka Bilangan atau angka yang udah digunakan Di ratusan Tidak boleh lagi digunakan di puluhan Maka untuk puluhan Tidak lagi 6 pilihan Tapi 5 pilihan Karena udah digunakan Salah satunya di ratusan Nah untuk satuan Dari 6 Udah digunakan 2 Di puluhan dan ratusan Maka satuannya tinggal 4 pilihan lagi Nah jadi Banyaknya bilangan Yang dapat dibentuk Yang angka-angkanya Tidak boleh berulang Adalah 6 x 5 x 4 Sama dengan 120 Bilangan Nah sekarang Permasalahan ketiga Jika bilangannya ganjil Dan tidak boleh berulang Nah syarat suatu bilangan Ganjil atau genap Itu kita lihat Dari satuannya ya Jadi Untuk membentuk Bilangan 3 digit Yang merupakan Bilangan ganjil Maka satuannya harus ganjil Nah dari 6 angka ini Yang ganjil ada berapa Ada 1, 2, ada 3 buah Maka dari 3 slot ini Kita mulai dari Satuannya dulu Agar terbentuk ganjil Maka satuannya harus ganjil Disini ganjil ada 3 Jadi ada 3 cara Kita mengisi satuan Ya Yang ganjil Angka 1 Atau angka 3 Atau angka 5 Gitu ada 3 cara Nah dari 6 ini 6 angka Udah dipakai 1 untuk satuan Maka untuk ratusan Tinggal sisanya Tinggal 5 Dari 6 Udah dipakai 2 Maka untuk puluhannya Tinggal 4 lagi Ya Maka banyak bilangan ganjil Yang tidak berulang Atau setiap digitnya berbeda Adalah 6 x 5 x 3 Sebanyak 60 Bilangan Untuk bagian D Bilangan lebih dari 300 Dengan digit berbeda Artinya tidak boleh berulang Nah lebih dari 300 Maka kita mulai dari ratusan Teman-teman Agar lebih dari 300 Maka ratusan yang mungkin berapa 3 boleh gak jadi ratusan Boleh kan 300 sekian Ini masih lebih dari 300 Ini boleh 4 tentu aja Boleh jadi ratusan 400 sekian 5 boleh 6 boleh Nah ini adalah angka-angka yang boleh kita jadikan ratusan Ada berapa angka Ada sebanyak 4 angka Ada 4 pilihan Untuk ratusan Untuk puluhan Dari 6 angka Udah dipakai 1 Maka puluhannya 5 Untuk satuan Dari 6 udah dipakai 2 Maka untuk satuan Ada 4 pilihan Maka banyaknya Bilangan lebih dari 300 Dengan digit berbeda Adalah 4 x 5 x 4 Sama dengan 80 Dan yang terakhir Bilangan kurang dari 600 Dengan digit berbeda Kurang dari 600 Maka yang boleh jadi ratusan yang mana? Yang boleh jadi ratusan Jelas yang ini nih 1, 2, 3, 4, atau 5 6 gak boleh jadi ratusan Karena bilangan yang terbentuk Harus kurang dari 600 Jadi untuk ratusan Ada sebanyak 5 pilihan Untuk puluhannya juga 5 Dari 6 udah dipakai 1 Untuk satuan adalah 4 Dari 6 udah dipakai 2 Jadi banyaknya bilangan Yang kurang dari 600 Dengan digit berbeda Adalah 5 x 5 x 4 Sebanyak 100 bilangan Oke kita lanjut ke contoh keempat Contoh keempat Berapa banyak bilangan Yang terdiri dari 3 angka berlainan Dan habis dibagi 5 Dan dapat disusun Dari angka 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan 9 Habis dibagi 5 Maka satuan yang mungkin adalah 0 atau 5 Itu ciri bilangan yang habis dibagi 5 Nah ini kita bagi ke dalam 2 kasus Yang pertama Jika satuannya 0 Ini ratusan Ini puluhan Ini satuan Jika satuannya 0 Maka untuk satuan Hanya ada 1 pilihan Ya 0 aja Nah sekarang untuk ratusannya Disini kan kita punya 10 angka ya Sudah digunakan 0 Untuk satuan Maka pilihan untuk ratusan Tinggal sisanya Ada 9 Pilihan Untuk puluhannya Dari 10 Sudah dipakai 2 Ya Maka sisanya Ada 8 pilihan Untuk puluhannya Jadi banyaknya Bilangan yang satuannya 0 Adalah 9 x 8 x 1 Sebanyak 72 bilangan Dan kasus yang kedua Satuannya 5 Jika satuannya 5 Ratusan Puluhan Satuan Untuk satuan Hanya ada 1 pilihan Yaitu 5 Nah jika satuannya 5 Sekarang kita akan mencari Banyaknya pilihan Untuk ratusan Nah 5 ini Udah digunakan Di satuan Sisanya kan 9 9 angka Tapi 0 Ini gak boleh Kita tempatkan Di ratusan Ingat ya 0 tidak mungkin Kita tempatkan disini Jadi untuk ratusan Hanya 8 angka 8 pilihan Nah untuk puluhan 0 ini boleh Ditempatkan di puluhan Jadi ada 8 lagi Oke Nah jadi Banyaknya Bilangan yang satuannya 5 Adalah 64 Jadi total Bilangan 3 digit Berbeda Yang habis dibagi 5 Ada sebanyak 72 Kita jumlahkan dengan 64 Ada sebanyak 136 bilangan Nah pertanyaannya Kenapa jawabannya Tidak seperti ini Karena mungkin ada Di antara teman-teman Kenapa gak langsung aja Satuannya itu Kita isi dengan 2 Karena ada 2 kemungkinan 5 atau 0 Nah jika jawabannya Seperti ini Disini Ratusan Ditempati oleh 9 Ini memungkinkan 0 menempati ratusan Ya jadi Tidak boleh seperti ini Ini sebaiknya Kita bagi kasus aja Oke Sekarang kita bahas Contoh terakhir Contoh kelima Zaki akan membuat Sebuah alamat email Untuk keperluan itu Yang memerlukan Sebuah kata sandi Atau password Yang terdiri dari 8 karakter Kata sandi Yang dikatakan baik Jika menggabungkan Antara huruf dan angka Zaki akan menggunakan Namanya Pada 4 karakter awal Atau akhir Secara berturut-turut Kemudian ditambah Dengan 4 buah Angka berbeda Dari 0 Sampai 9 Secara acak Misalnya Zaki 2019 Nah kemungkinan password Yang terbentuk Ingat kata Zaki Ini digunakan Secara Berturut-turut Empat karakter awal Atau akhir Secara berturut-turut Jadi tetap Membentuk kata Zaki Tidak boleh diacak Jadi kemungkinannya Itu bisa Zaki Diikuti oleh Empat angka Atau Bisa juga Empat angka Berbeda Yang diikuti oleh Kata Zaki Seperti ini Nah disini Berarti kita tinggal Fokus aja Mencari Kemungkinan Empat angka ini Banyak cara Menyusun Empat angka Berbeda Dari Sepuluh Angka ini Berapa Berarti tinggal Kita kalikan aja Sepuluh Kali sembilan Kali delapan Kali tujuh Yaitu Lima ribu Empat puluh Nah Lima ribu Empat puluh Untuk kemungkinan pertama Dan Lima ribu Empat puluh Untuk kemungkinan Kedua Jadi total Password Yang mungkin Adalah Lima ribu Empat puluh Kita kali dua Karena ada dua Kemungkinan susunan Seperti ini Teman-teman Jadi total Ada Sepuluh Ribu Delapan puluh Kata Sandi Oke Sebagai bahan latihan Silahkan teman-teman Coba Tiga soal Berikut ini Sampai Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terminan-teman Sampai ketemu di video berikutnya Se didn't ihatan Hed много Jum circa Sampai ketemu di video berikutnya Jum しい